Hai penonton Farel Prayoga kembali lagi di channel kami. Kami akan menginformasikan yang baru-baru, jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasinya. Farel pada minggu malam tanggal 18 Desember tahun 2022, memang tampil di malam Anugra Insan Banyuwangi berprestasi berhasil membuat penonton sampai histeris. Titik, Farel menghibur di akonser Anugra Insan Banyuwangi berprestasi meriah untuk membangkitkan sektor UMKM dan ekonomi kreatif Banyuwangi tersebut. Aku enggak percaya, wah beneran, enggak mungkin malam-malam besok langsung berangkat. Waktu itu capek tapi senang, kata Farel Polos. Farel kemudian bersiap dan berangkat ke Jakarta, lalu tampil membuat konser di Meng TV, heboh, dan disambut antusias serta penuh respons positif oleh seluruh masyarakat Indonesia. Farel merupakan siswa kelas 6 SDN 2 Kepundungan, Kecamatan Serono. Dia tinggal di Dusun Sumberjo, Desa Kepundungan, Kecamatan Serono. Ipuk juga bertanya bagaimana rasanya tampil di acara pernikahan kaesan kemarin di depan Pak Jokowi. Waktu jalan ke depan itu grogi banget, tapi pas musiknya diputar sudah hilang groginya. Senang banget, kata Farel. Farel sekarang sudah terkenal. Terus rendah hati dan tidak boleh sombong. Jangan lupa belajar dan bermain, timpal Ipuk. Di acara Pemkap Banyuwangi tersebut, Farel menyanyikan satu lagu yang dibawakannya di Istana Negara, Ojo di Bandingke. Meski banyak permintaan dari peserta yang hadir agar Farel bernyanyi lagi, Ipuk meminta berhenti dan membiarkan Farel istirahat. Sudahi dulu ya, kasihan Farel capek. Istirahat dulu. Pulang ke rumah, kumpul keluarga dulu, ujar Ipuk. Farel Prayoga kemudian pamit diringi tepuk tangan membahana dari para pegawai Pemkap Banyuwangi dan masyarakat sekitar. Semoga Farel terus sukses di masa mendatang, kata Ipuk disambut. Amin. Oleh semua yang hadir di anugerah insan Banyuwangi berprestasi, Ipuk berharap kepada orang-orang dewasa di sekitar Farel untuk tetap memperlakukan Farel sebagai anak-anak. Kita sebagai orang dewasa, harus tetap memperlakukan Farel sebagai orang yang memiliki talenta. Beri dia kebebasan untuk mengisi masa anak-anaknya. Tetap bergembira, tetap kreatif. Farel butuh dukungan kita semua, kata Ipuk. Untuk Farel terus semangat dan tetap belajar menempuh pendidikan. Kalau mau kuliah, Pemkap Banyuwangi bisa memfasilitasi dengan beasiswa, tambah Ipuk. Ipuk lantas bertanya pada Farel bagaimana ceritanya bisa sampai diundang Presiden Jokowi. Itu bagaimana ceritanya bisa diundang ke pernikahan KS-an. Tanya Ipuk, waktu dihubungi saya masih di Gesibu Banyuwangi, Sabtu malam, tanggal 9 Desember tahun 2022. Setelah itu dibilangi besok ke Solo. Tampil di acara pernikah Putra Pak Jokowi di Solo, kata Farel. Bupati Banyuwangi Ipuk Istian Daniel Lantas, menanggap Farel di halaman Banyuwangi. Tak ayal para pegawai Pemkap Banyuwangi yang sedang menggelar anugerah insan Banyuwangi berprestasi program konser Riu Ramai ketika kedatangan penyanyi cilik yang sukses membuat masyarakat, Banyuwangi kagum dengan suaranya. Nampak lengkap dengan mengenakan pakaian adat khas suku Osing Banyuwangi tak lupa Udeng, Farel berbincang dengan Ipuk. Dialog berlangsung gayen, keduanya kerap tertawa lepas ketika saling melempar pertanyaan. Farel ingat pesan Pak Jokowi lo ya, boleh menyanyi tapi jangan lupa harus tetap sekolah. Nyanyi jalan, sekolah terus. Jangan sampai putus sekolahnya. Belajar nantinya boleh apa saja, termasuk harus belajar musik, ujar Ipuk. Farel Prayoga penyanyi cilik asal Banyuwangi memperoleh banyak ucapan dan hadiah, salah satunya dari Rudy Salim.